Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ 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 Halo... bahwa banyak pemimpin-pemimpin daerah yang punya komitmen sekalas Bupati adalah yang betul-betul konsen. Terutama, kita semua adalah pendukung kebijakan Bapak Presiden di tahun 2024 dalam RPJM tentang fokusnya kepada peningkatan qualitas SDM. Harapan Bapak Presiden adalah pada saatnya nanti putra putri terbaik bangsa Indonesia bisa tampil sebagai pemain dalam pertaturan global yang dimulai dari penguasaan literasi yaitu kemampuan yang kita tambahkan dan jasa yang membutuhkan yang bisa kita pakai dalam kompetisi global global dengan potensi sumber daya alam kita yang limpa. Semoga kita semua selalu berada dalam lingkungan Tuhan yang mahasiswa. Saya ingin mengutip apa yang menjadi pesan Pak Bupati tadi. Mari kita jaga Pancasila, mari kita jaga Undang-Undang Dasar 45, mari kita jaga NKR, dan mari kita terus bestarikan Bineka Tenggara. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Adi Waryanto, Kertoris Daerah Kabupaten Magelang. Yang pertama, pemerintah Kabupaten Magelang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan perpustakaan. Yang kedua, kebijakan regulatif maupun kebijakan anggaran telah kami upayakan dalam rangka mendukung konsistensi untuk peningkatan pelayanan kepada pemustaka. Yang ketiga, atas nama pemerintah Kabupaten Magelang, kami mengecatkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan evaluasi secara komprehensif terhadap penyelenggaraan perpustakaan melalui asesmen akreditasi. Ketiga, alhamdulillah dalam akreditasi yang pertama ini penyelenggaraan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang perakreditasi A. Harapan saya, semoga kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang semakin meningkat dan terus berinovasi memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Kemudian tularkan virus kebaikan penyelenggaraan perpustakaan kepada semua lembaga perpustakaan di Kabupaten Magelang agar dapat memberikan pelayanan sesuai standar nasional yang telah ditentukan. Dan yang terakhir, selamat kepada Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang beserta seluruh jajarannya. Salam literasi untuk kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bila Binarsi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang sesuai dengan renstra dan program kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang pada tahun 2021 dilaksanakan kegiatan akreditasi penyelenggaraan perpustakaan. Kami mengucapkan terima kasih kepada tim asesor yang dibimbing oleh Bapak Dr. Andri Suprianto MSI yang telah memberikan evaluasi yang objektif dan konstruktif terhadap enam komponen indikator kunci akreditasi yaitu satu koleksi, dua sarana dan prasarana, tiga pelayanan perpustakaan, empat tenaga perpustakaan, lima penyelenggaraan dan pengelolaan, dan enam komponen penguat. Saya bersyukur Alhamdulillahirubil Alamin kami terakreditasi A. Tentu saja hasil ini menjadi motivasi sekaligus tantangan bagi kami untuk terus berinovasi, mengembangkan, dan meningkatkan layanan kepada masyarakat. Terima kasih. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amroni, Kepala Seksi Pengembangan Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magelang. Salah satu tugas kami adalah melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penyusunan laporan penyelenggaraan perpustakaan. Pada tahun 2021, kami menyiapkan data untuk usulan akreditasi. Hasil asesmen oleh tim asesor Perpusnas RI penyelenggaraan perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan perakreditasi A. Dengan hasil akreditasi A, semoga menjadi cambuk untuk selalu berupaya meningkatkan layanan dan menjadikan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Sejalan dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, kami berharap peningkatan layanan ini dapat melahirkan impak terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih. Salam literasi untuk kesejahteraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih. Kalau dibandingkan dulu waktu itu dan terima kasih tahu itu perbandingan dengan kedulian lama yang sekarang itu jauh lebih berbeda ya. Kalau sekarang kan dari kejaran selanjutnya perserananya juga sudah jauh lebih baik. Kemudian dari seperti koleksi juga sudah ditunjukkan tata-tata penyelenggaraan anggota juga jauh lebih berbeda. Gunakanlah, milikilah Penustakaan rasa kita Ilmu meningkat makin cepat Pustakaan pun terus terhadap